Hai air hangat teman-teman jadi hanya sekedar hangat yang jangan terlalu panas ya dengan satu kan jangan terlalu panas hanya sekedar hangat-hangat kuku saja teman-teman Oke ini yang bahannya kedua yang ketiga untuk CPT nya jelas disini Bison menggunakan ini bahannya mudah dicari kayak seperti ini ini adalah bawang merah teman-teman karena bawang merah ini ya itu mengandung CPT salah satunya set pengatur tumbuh Ausin dan juga oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman-teman Baizan di channel channel petani muda teman-teman semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini sehat ya dimudahkan segala urusannya dan yang pasti mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan yang pastinya berkah teman-teman amin Oke langsung saja di kesempatan video kali ini teman-teman Baizan akan berbagi tips yang jelas berbagi tips dan juga berbagi pengalaman cara perendaman biji melon ya cara perendaman perendaman biji melon agar nanti daya kecambahnya itu bagus teman-teman Oke jadi langsung saja tidak tidak usah lama-lama ya sebelumnya disini untuk Bison ya menggunakan ini melon menggunakan melon Alina F1 daripada dari PTSWC Cepanah Merah disini Bison menanam netnya 5 pack ya oke ini netnya Bison mau semai dulu nanti setelah penyemen baru Bison tanam tapi sebelumnya disini harus dilakukan teman-teman perendaman dulu teman-teman Oke jadi langsung saja ke tutorialnya nggak usah lama-lama teman-teman Oke langsung saja teman-teman ya disini bahan-bahan yang digunakan yang pertama yang jelas ini ada benihnya ya harus ada benihnya dulu teman-teman ini benihnya menggunakan Alina F1 Bison ya 5 pack Oke ini yang pertama yang kedua disini harus ada air dingin ya ini air dingin ya ini air dingin yang kedua ini teman-teman ini air panas ya ini air panas ya wah panas nih tujuannya disini ada air dingin dan ada air panas tujuannya nanti buat air hangat teman-teman jadi hanya sekedar hangat hangat kuku saja teman-teman Oke ini yang bahan yang kedua yang ketiga untuk CPTnya jelas disini Bison menggunakan ini bahan yang mudah dicari kayak seperti ini ini adalah bawang merah teman-teman karena bawang merah ini ya itu mengandung CPT salah satunya set pengatur tumbuh auksin dan juga set pengatur tumbuh risokalin karena yang banyak tahu untuk CPT auksin dan risokalin itu untuk memacu pertumbuhan tanaman dan juga memacu pertumbuhan benih teman-teman jadi untuk akarnya itu cepat berkecambah nah ini ini bahannya mudah didapat dan sangat simpel menurut Bison kalau tidak kalau ragu menggunakan bawang merahnya ini bisa menggunakan CPT yang ada di kioskis pertanian teman-teman banyak model CPT yang seperti ada mungkin atonic atau atau mon juga bisa sebetulnya teman-teman Oke jadi langsung saja ya di sini untuk yang pertama kita buat dulu air eh hangatnya kita tuangkan ini ya ini yang dikelas air panas teman-teman pokoknya usahakan hanya hangat ya jangan panas karena kalau terlalu panas sebenarnya akan tidak tumbuh teman-teman nah seperti ini saja ini hangat ya yang kedua kita masukkan dulu kita baru jadi untuk bawang merahnya ini kita baru teman-teman nah seperti ini ya jadi untuk bawang merahnya tidak usah banyak-banyak sekitar satu siung saja sebetulnya cukup teman-teman kalau untuk benih melon 5 pack oke seperti ini ya setelah parut setelah diparut seperti ini baru dituangkan saja seperti ini tidak usah ribet-ribet sebetulnya teman-teman kalau mau menyemai kalau mau merendam ya maaf kalau mau merendam biji melon ataupun biji lain yang sebetulnya seperti pare ada gambes juga biasanya selalu menggunakan ini bawang merah nah seperti ini ya ini untuk kita aduk dulu seperti ini teman-teman nah jadi untuk air segini itu cukup satu siung ya ya seperti ini terus yang kedua ini masukkan jenis melonnya yang pasti teman-teman terajang jadi untuk lahan yang mau biji tanam itu sekitar 80 hubin teman-teman nanti kira-kira kapasitas tanaman dan sebetulnya 2.800 2.500 maaf 2.500 pohon melon oke ya setelah seperti ini sudah tercampur semua diaduk teman-teman dan biarkan selama 2 jam setelah 2 jam ya 2 jam sampai 6 jam lah kalau biasanya cukup 2 jam teman-teman setelah 2 jam lalu dimasukkan ke kain yang basah kalau bisa kayaknya kain yang hitam kalau tak hitam ya tak apa-apa yang penting kayaknya basah teman-teman setelah itu kalau mau teman-teman menanamnya posisinya udah berkecambah itu diamkan di kain sekitar 2 hari 2 malam nah itu pasti sudah berkecambah teman-teman tapi kalau biasanya ini memang niatnya langsung biasanya mau semai jadi tidak menunggu berkecambah jadi nanti sekitar jam 9 atau jam 8 lah ya sekarang pukul 6 pagi teman-teman langsung biasanya tanam karena kalau menurut biasanya kalau sudah berkecambah itu susah dan lama jadi kalau biasanya belum kecambah langsung di semai saja teman-teman ya seperti ini ya 2 jam sampai 6 jam terserah teman-teman kalau biasanya makanya sekitar ya kalau tidak 2 jam ya 3 jam sampai 6 jam lah baru dimasukkan ke kain yang dibasahi kalau mau berkecambah bisa tunggu sampai 2 hari 2 malam kalau tidak ya bisa langsung ditanam setelah 2 3 jam teman-teman oke eh cukup sekian ya dari paisan setelah ini paisan mau nanti langsung paisan tanam jadi cukup sekian dari paisan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like nya ya agar paisan lebih semangat membuat videonya dan juga dukung channel isan petani muda teman-teman tekan tekan tombol subscribe nya dan juga tombol loncengnya ya agar nanti teman-teman semua mendapat notifikasi dari YouTube seputar isan petani muda teman-teman oke sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua cukup sekian dari paisan salam tani muda Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati